Piks kayaknya lucu deh kalau memang kalian pre-wedding disini Ayo buruan boking sekarang juga dan tonton terus videonya Daily Vlog Photoshoot Pre-Wedding Oke sekarang tuh aku lagi mau photoshoot pre-wedding di Jehan Hotel Nah disini tuh aku mau konfirmasi ke receptionistnya bahwa aku tuh sudah datang dan aku mau bayar pendaptarannya Nah disini juga aku pre-wedding ditemenin temen aku Oke sekarang aku udah selesai nih pembayarannya waktunya kita ke tempat lokasinya Tuh liat keren banget kan Ayo siapa nih disini yang mau aku fotoin di tempat ini boleh komentar ya di video ini Oh iya Jadi alamatnya itu ada di Jalan Raya Sang Kanuri Panauan ya Waduh lagi ngapain nih temen aku Ada-ada aja ya Memang ya bapak-bapak kalau udah liat air langsung heboh sendiri Ayo Oke Kita lagi dimana Kok beli kerudung Nah kalian pasti bingung kan Kenapa kok tiba-tiba aku sama temen aku ada di toko kerudung sih Coba kita puter ulang ya videonya Nah jadi kalian sudah tau kan alasannya kenapa kita ada di toko kerudung Karena ada kesalahan komunikasi yang membuat warna kerudungnya dibeda Jadi langsung deh kita berangkat untuk beli Dan kenapa kita yang beli Ya kasihan lah si tetenya sudah pakai gaun Masih harus naik motor pergi jauh lagi Ada gila-gilanya kalian Oke Terima kasih ya Ya Setelah selesai semuanya Dan akhirnya kita lanjut Pemotretan foto pre-weddingnya Nah disini juga Aku ngambil spot pertamanya di tangga ya Keren banget kan Awas jangan salpok Disini aku gak pakai sendal alias nyekir Ketau kenapa kalau perjalanan jauh aku paling males Kalau gak formal-formal banget pakai sepatu males banget Dan disini juga aku tuh pakai sendal Cuman sendalnya aku taruh dulu Kesambingin biar enak kemana-mananya Ternyata aku copok Tapi boleh juga Barangkali ada temen-temen yang mau donasi Buat aku beli sendal Tapi boong Hayu Papale papale pale Nih aku spill ya hasilnya Kira-kira menurut kalian berapa nih nilainya? Boleh komentar ya di video ini Kita lanjut ke spot yang kedua ya Nah disini tuh klien aku disuruh lari-lari nih Tapi bukan lari dari masalah ya Oke dan ini dia hasilnya Oke kita lanjut lagi nih ke spot yang ketiga Nah di spot yang ketiga ini Deket banget sama kolam renang nih Seger banget kan Kayaknya enak banget nih Kalau kita langsung nyebur ke kolam itu Tapi sayang banget nih Aku gak bawa baju ganti Ya sudahlah Kita lanjut pemotretan saja ya Dan disini aku mencoba meniramkan air di belakang klien nih Biar di hasil fotonya Ada air estetiknya loh Memang dasar tukang foto itu ada aja kelakuannya Oke dan ini hasil spot yang ketiga Lanjut lagi ke spot yang keempat Jadi karena disini aku melihat wahana anak kecil Aku ajak klien aku ke tempat lucu ini Nah kan benar Memang tukang foto itu ada aja akalnya Segala mainan anak-anak pun dijadiin properti loh Lah kenapa nih temen aku Tiba-tiba bergaya aja depan kamera Tunggu Oke Dan ini dia hasil dari spot yang terakhir Makasih ya Eh makasih ya Eh belum selesai temen-temen Karena spotnya bagus Tukang foto juga pengen dipoto nih temen-temen Mari kita foto Dan ini dia hasilnya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa follow tiktoknya Bye-bye